selamat menikmati emang sih kita lebih sering menghabiskan waktu itu di rumah daripada di luar karena kita lebih suka ketenangan terus ketenteraan kenyamanan dan kedikmatan katanya Dena apa tuh yudah gengs sorry kita gak apa udah lama banget gak ngevlog ya karena emang kita tuh lagi struggling banget ya lebih bingung karena antara kita mau apa antara kita mau balik atau enggak tentu kemarin sungguh-sungguh sangat memikirkan hal itu karena banyak banget hal-hal yang dipertimbangin yang kayaknya membuat kita akan batal lagi untuk pulang kampung di akhir tahun ini tapi semoga masih ada kesempatan sih ya ya gak apa-apa lah ya yudah gengs jadi jadi aku sama Juna biasanya malam minggu apa aja sih yang kita lakuin yuk kita cek tidak bang bang woi kamu gak pengen keluar malam mingguan di luar ini enggak kenapa ini bosan cepatnya keluar terus cepatnya keluar orang malam mingguan kok seminggu sekali emang hari-hari biasa kita gak keluar kan iya kan suasananya beda enggak sama cuma kalau malam minggu itu banyak orang rame karena pada libur besoknya kamu gak suka rame enggak kamu suka tempat sepi iya kenapa iya gak berisik nah kamu suka sama aku di tempat sepi ya enggak ambigui iya kan ngapain di tempat sepi berdua emm makan jagung jagung oh yang ini yang ini jagung yang ini gimana sih yang kelihatan bijinya apa sih cuma lagu lagunya gimana ketika dibuka bajunya kelihatan bulunya idih idih ah kenapa bahasa itu sih hahaha ya kan jagung iya sih gak salah ya iya bener kan kamu aja kamu kan kalau selaku itu hahaha hahaha kok 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 mukul tiba-tiba dah mukamu aja wis kelihatan nih idih kalian lihat bola bijinya bener gak sih enggak ada bola hahaha kamu terlalu ini sih iya kamu kok hahaha gak boleh gitu ini lo pentol lah gimana dium-dum kamu tuh tuh jangan udah 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 ini makan apa nih geng aku malem minggu makanya oblo-oblo kan you know oblo-oblo hahaha apa aja baru digunur sayur nangka yang diangetin oh ini telur enak disiram enak disiram nanti telurnya enak disiram ini 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 kena sini aja enak 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 disiram dari tadi ini ada kucing satu gimana? ini? enggak enak tuh makanya kayak gini tuh enaknya kalau pas banjir uh banjir-banjir makan enak lalu enak lagi pake tangan tapi ini ada kuahnya mana bisa ini yung putin satu-satu aduh cepetlah aku lapar udah sabar Nes cepetlah aku lapar ya dikunyak dulu enggak nambah enggak orang ini belum habis nambah gimana sih? loh itu namanya suka makan enak tuh ini sayurnya enggak masak sendiri sayurnya beli kalau sayurnya masak sendiri ya kanan-kanan kayak udah percayaan disitu aja beli sayur sayur jadi belinya di warung padang aduh nambah nasi sih ini ya sabar Nes nanti kebur sayurnya abis campur dulu sama nasi tenang tenang saya kamu juga makan dong iya ih banyak banget enggak ada kimas asuh aku mabar ya mabar apa? yang bisa dimainin berdua apa sih? oh titit cocok teh bisa orang namanya cocok teh ini tuh enggak kenal biarin ini sih minum tumben-tumben gim-gim aja anteng ya hmm? anteng anteng apa? anteng senang iya emang nonton Jura Yangon? enggak itu jangan telurnya enak makanya telurnya enak enggak? enak kan aku mungkin enak disuafin ayam ini kotobiannya kalau punya ayam jadi bisa dipakai alat suap-suapan kasihan kau yang lainnya kelebihannya punya ayam apalagi ya apa ya yang enakin ngapin itu bikin enak ada ambigo sih tapi nggak apa-apa sambil gini gimana enggak pikiranmu kotor itu wwe kadu selagi kabrat lagi di bangsa kandoknya abis masuk kamu lagi mau kamu lagi sedikit aja apanya ya abisin ini aja pas-pasin enak loh ini tak kulit asal abis makan kapura semuanya tidur minimal 5 jam kalau berasih gabis nanti perineng nangis bukan berat nasi ya kalau nasi nabis nanti perineng nangis itu bukan nasi upah upah ngenek abis abis oke makasih kasih banyak tuh kan aku ngantuk maso ngantuk cek ya oke geng sekarang aku pemanjuna mau main game game buat berdua kece enggak jelas ini game ludu namanya oke kita mulai ya oke kita mulai ya game kabut iya ntar tadi seru yes mulai ya mari kita mulai lagi aku biru dia merah aku biru dia merah tembuk wah tenang minum pakai cheat oke sampai lima sampai berapa tiga aja lah ya tiga aku dulu sama-sama mati udah dong tiga tiga satu oke aku yang menang kan berarti ah curang tadi kamu udah asli dulu aku cium kan aku cium terserah kan mau cium yang mana ya kan nah 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 loh masa dua kali kok musik mah gak boleh dilap gak boleh dua kali satu kali tapi gak boleh dilap maksud dilap dah oke main apa lagi itu ini ini buaya oh buaya darat yang giginya dipencet itu loh iya iya giginya giginya mencet itu aku player dua kamu player satu bentar gengs nih kalian lihat yang dari situ ya dikit aja nih itu bulunya kok yuk nyaman jahat kok aku menang satu oke kamu baru satu udah udah nyokot sih nih buaya kan ini acok ini ini gatel banget sama gue nih buaya nih aku lagi kok yang pertama cap cip cip kembang kuncup pilih mana yang mau dicup kamu terus siap ini gak boleh gitu wey wey ah aku malah yang dapet ah dua satu lagi berarti ini aku menang ya ini bener oh oke aku terus mau ganti kamu kamu yang menang ayo mana ya ha wah aman 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 ayo yuna 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 aduh tunjukkan keahlianmu hahaha gue ngolo ih masa masih kosong eh sekali lagi loh please masih penasaran aku udah dua kali ya dua kali iya loh udah masa kamu gak aku lagi sampai lima ya iya jering hahahaha baru mulai iya aku menang makasih gue ya darat oke 3-1 ya iya lu gigi atasnya gak bisa pak gak bisa ombok ah ah hahaha juna juna gigi juna ayo lamasa gue ya baik ayo pam manto jahat jahat 3-2 eh eh ok hmm ayam goreng rasa apel wah menang belum lu sih goreng rasa apel apa lu enak lu adem ayo ah aman sampe hmm apa ya aku punya tinta tempe goreng rasa jenang bingung aku mamang oke oke next 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 waduh aku emang mantap aku nih cocok juga ya aku dulu eh ngapain diputar loh kan aku yang menang ini nomor dua udah kamu kamu aku empat ya kamu tiga ya satu kali lagi mulai terakhir nih bapak penentuan masa balik yang menang sih spagetti rasa coklat ayo tempe rasa tahu ini buaya pak kudanil ahahaha empat empat aduh aku ngajak dia sih habis beneran loh dia kayak mirip ke daniel kan ya bukan buaya lagi empat empat ya udah bapak penentuan ini geng kamu dulu langsung gigit langsung Juna Juna mikir-mikir Juna tolong berbaiklah kepadaku pisang goreng pakai saos ayo Juna Juna es kulkul aku menang es kulkul sih es kulkul gak enak dia gak suka es kulkul fix es kulkul ya sini sium dulu aku cepet sium lagi geng ah curang cium lagi hmm oke basah kok ini apa alien ini apa ini oh ini ini oh pindah ini gimana cok gak bisa dipencet menang satu ini satu aja curang banget enggak enggak naik kayak gitu ikin dulu oke bersama ayo tiga aja kan tiga aja aduh aduh pencet lagi sampai apalah lurus kok yang terus terus kek mh Hihihi Thiya satu Okay, nangis Go Hihihi Hihihi Hihihihi Hihihi 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 Kemana kamu? Masih bisa Easy nih easy Bisa 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 Makin kenceng Aku menang Ini sebenernya menangkan sama aja sih Ini sama-sama nyum masa gitu udahlah kamu mau gak ceritain horor apa ayo kita cerita horor dulu yuk emang kamu tau saya tanpa yang aku takutin apa kamu pasang badan dulu eh salah itu benerin dulu kasurnya aku pengen cerita horor sama kamu mari kita cerita menghabiskan malam minggu yang konyol ini oke kamu udah siap cerita horor tidak aku gak pernah takut aku takut aku ungu kamu gak punya cerita sama gak punya aku gak pernah disetanin aku juga gak pernah terus gimana disetanin aku juga gak pernah disetanin gimana tuh maka kamu mau disetanin katanya ini aku cerita yang diceritain orang-orang yang ke aku ya aku kan gak pernah kesetanan tuh jadi aku mau cerita apa namanya apa sih yang dialamin orang-orang aja apa namanya suatu hari ini ya ada setan udah gitu doang setannya gak ada wis tanah kan gue gak ada cerita belum muncul aku sih kalau setan kamu pernah ceritain ya sama temenmu itu gak masa gak pernah cerita enggak pernah-pernah tapi kayak di tempat ini tuh anggar oh kejadian di tempatku ya tapi bukan aku yang anggar gak apa-apa kan waktu itu tuh ada pohon so kamu tau pohon so itu melinjau ya melinjau nah itu tuh buat ke istirahatnya setan rumah sebelah RT jam 1 malam terus terus habis itu tuh habis itu dia ngeliat penampakan kayak gitu apartament di jalan kan kamu tau tau pernah lihat di net ini beruk tempat apa sebesar misalnya ya jembatan gitu lah ya gak jembatan juga siswa iya jembatan kecil gitu kalisil soprit iya itu disitu kayak ada batang pohon tapi terlihatnya bukan itu ular segini itu lewat ke sawah abis itu balik lagi gajar itu peran banget waktu di jalan jadi kayak kelindes gitu loh sama motore terus abis itu dilihat lagi tapi bukan ular tapi di atas pohon melindu tutup kumpul anak terus kata ya namanya daun so teh pohon so melindu buat ngasau oh buat istirahat gitu gitu kalau yang ular itu sih banyak banyak yang ngalamin tapi tapi kalau yang salah cuma itu bener-bener ini rumah aku ini pekarangan ini jalan gitu gitu udah kalau aku kalau aku ya aku cuma cerita nih tentang lo melihat gue gak sih yang gue hitam banget ya aku mau cerita nih ya cerita tentang aku nih aku pernah ceritain mamaku kan mamaku sama nenekku itu kan apa namanya orangnya sensitif kan sama hal seperti itu aku aku pun sensitif cuman gak kayak nenekku sama mamaku itu yang bisa kadang-kadang melihat gitu kan kalau aku cuma bisa merasakan kehadirannya mereka jadi kamu merasakan kehadiranku jadi jadi waktu itu tuh pas hari lahirku udah pernah ceritain belum sih jadi waktu itu aku pas kata ini cerita berdasarkan dari mamaku ya waktu aku lahiran dulu waktu aku lahiran waktu mamaku lahiran kamu lahiran gimana waktu mamaku berarti kamu yang beda astaga sabar gak jalan-jalan jadi serem nih ini disini aku top ya yang katanya kamu lahiran oke dia bottom mana dah oke ini wah gak jadi cerita ini gak jadi serem nih ulang-ulang fix juna tab joe padam amit-amit 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 oke sampai mana tadi sampai lu lahiran oke ulang jadi awal waktu aku lahir di dunia itu kan jadi waktu itu rumahnya masih jaman dulu di pinggir kan rumahnya mas aku masih kebayang sorry ya aku malah ngebayangin kamu lagi sorry oke rumahnya mas yang waktu itu masih di pinggir-pinggawannya tuh nah sekarang tinggal masih disini oke jadi waktu itu banyak banget pohon rambuni pohon-pohon yang kayak jaman dulu yang gede-gede kamu tau pohon terbesi pohon meh tau pohon terbesi yang yang daunya kecil-kecil pohonnya gede banget yang bisa dipakai di pinggir-pinggir jalan buat nanti enggak 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 pokoknya pohon itu mungkin aku tau bentukannya cuma enggak enggak tahu namanya daunya segini-gini tapi baik iya itu iya itu deh nah toh pohon terbesi itu ada di belakang rumahnya mas itu gede banget bisa lima orang buat ngelingkirin dahannya sekarang udah diterbang jadi waktu itu masih banyak pohon-pohon kayak jika di belakang rumahnya mas sampon bambu di pinggir sungai banyak banget pohon nangga pokoknya rindang banget sih jadi waktu itu aku lahir apa mamaku lahir mamaku lahiran lahiran aku itu keadanya pas aku lagi pas aku lagi pas mamaku sendirian di rumah waktu itu jendres kenapa kalau orang akhiran pasti jendres aku juga waktu itu jendres terus keadanya mamaku sendirian tuh di rumah yang toiletnya zaman dulu masih di luar oh iya ini rumah itu itu mamaku udah habis dia lagi keadanya lagi mompah air pakai yang manual tuh oh iya kan apa ambil air buat ya biasalah orang jaman dulu tuh kayak selalu nyetok air gitu loh buat ntar malam kalau misalnya mau dikendi bukan dikendi digentong ya bukan kendi-kendi buat minum kalau gentong yang gede buat nampung diisi di situ gitu kan kadangnya hamil gede itu hamil gue nah waktu itu dia lah pas mompah nih dia mau lahiran aku tuh langsung dia cepet-cepet masuk rumah itu darahnya udah keluar ketubannya udah pecah di luar pas dia tuh manggil mamanya ibu mamaku ini manggil mamanya nenekku ini tapi gak ada orang di rumah alhasil mamaku tuh ngelahirin aku sendirian di rumah di rumah gak ada yang membantuin kan mamaku udah pengalaman lah karena aku kan udah punya kakakku juga kan jadi ini lahiran kedua gitu kan udah tau lah tapi waktu dia di luar itu tempatnya di tempatnya emas ini kan terkenal angker ya maksudnya dalam arti banyak banget hal-hal seperti itu apalagi nenekku tiap hari kerjainnya berantem sama mereka nenekku tuh seneng banget berantem sama setan neneku gimana nenekku kan bisa ngeliat bisa ngeliat bisa merasakan juga setiap dia diganggu malah ditantang diajakin gelut gitu loh ceritanya nah satu ketika nih mamaku kan gak se berani nenekku gitu kan jadi buat sasarannya mereka buat ngebalas dendam nenekku gitu loh ceritanya jadi buat sasarannya jadi maksudnya orangnya terlalu peduli terlalu baik jadi kayak gak tegan gitu orangnya hal-hal jadi sasarannya mereka nah satu ketika pas air ketubanya pecah ini wih kayak makhluk-makhluk yang di sekitarnya itu kayak kayak apa sih pesta gitu loh ada gendru goyang sampai bergelantungan di pohon bambut sampai goyangin pohon-pohon bambunya tuh kayak selalu kerusak-kerusak-kerusak kayak lagi diboyang-goyangin gitu gimana terus kuntilanat sekikian di pohon jati ketawa gitu kayak senang banget bau apa sih janin bayi ini lah yang darah ketubanya kayak sewenang banget ngerak terus mama keburu-buru cepat masuk nyampe di dalam rumah waktu dia hujan deres terus apa namanya digenteng tuh kayak ada yang jalan-jalan loncat-loncat kayak gitu terus pokoknya diganggung kayak gitu sampai ada yang teriak-teriak ketawa kayak hantu gitu kayak set gendru gitu gitu iya iya kentara anak juga yang ketawa kayak ketawa banget kayak senang banget nyom aroma itu nah sampai situ aja sih terus ada gledek gitu pokoknya ih sampai mamaku tuh ngeri sendiri terus gak lama kemudian mamaku cuman berdoa doang sih waktu itu nah habis itu gak lama kemudian nenekku dateng dibantu dibantu gitu lagi berantem lagi ujung-ujungnya jadi iya ada yang diambil kan orang orang jawa kalau misalnya adi hantuin gendru yang di bambu itu kan diambil pucuk bambunya tuh dipatahin terus sahabatnya ke mereka gitu kan terus kejar sama nenekku serius lu tau gak sih apa namanya punya WC kan di dalam jaman dulu bukan WC sih lebih kayak kakus gitu kakus tuh kayak apa sih tanah yang dilobangin dua lem terus dikasih gituan doang gitu loh gituan doang terus ini nenekku gak disitu tapi dikali di bengawan itu jalan di bengawan malam-malam cuma bawa obat nyamuk dia berani kemana-mana asal ada api entah itu obat nyamuk entah itu korrek gitu kan pokoknya harus ada api kenapa ya kayak buat ngusir nyamuk doang sih kira buat ngerangin jalan ya itu juga gitu loh obat nyamuk tapi obat nyamuk buat ya buat ngusir-ngusir serangga waktu berak pun ada buaya putih di bengawan itu liatin dia cuman bilang apa ya aku tangis ya bentar aku cuman mau berak gitu doang nenekku yang kemenin mamaku juga kemana-mana itu bayangin lo tengah malam bengawan cuman berak gila aja bengawan segede itu tengah malam gak ada orang gak ada siapa-siapa aduh itu aja sih ceritain creepy ya aku paling benci tuh kayak pohon bambu rak itu banget kan sebelum tahun beraku ya akhirnya aku SD deh oh gak TK depan rumahku itu masih pohon bambu tapi sekarang dari depan jadi rumah-rumah aku belajar naik sepeda di situ kayak ditorong itu aku sembiri ya terus sebelah pondong itu kayak ada kebun itu pun gedondong gede pun binang kayakpun mati cuman tinggal gedondongnya tuh tiap itu malam itu pasti gak ini bener gak sih kalau kuntilanak denger suara kuntilanak kalau deket berarti jauh kalau jauh berarti jauh dan gitu tuh ya aku mending loh soalnya kayak gitu loh malam di situ emang kamu pernah denger suaranya pernah genjen itu burung ya aku gak tau sebenarnya gak pernah denger suaranya kayak ketawa gitu loh ketawa aku disini tuh gak ada lampu dulu jadi jadi paling cahaya itu kalau malam terang bulan dari terang bulan makin creepy sebenarnya ya cerita horror itu di tempatku tuh masih banyak lagi cuma nanti next vlog lah aku kita bahas khusus buat film-film horror ya eh film horror cerita-cerita horror dari yang ada nyeleng nyiblorong ada yang uler raja uler itu yang di mister tukul yang digambarin itu terus apa namanya babi kepalanya bocah lari-lari keliling rumahku serius kadang anjing matanya merah keliling-keliling juga oke skip skip untuk sekarang ini cerita dari apa mbakku nenek-nenek ujung mandi udah lah kamu nanti gak bisa tidur udah lah udah udah nyanyain lampunya udah selesai story time-nya yaudah lah aku ngantuk kamu gak pengen cuddle apa? enggak jangan sampai jam tidur kurus tapi seru kan ya kalau kita cerita-cerita horror gitu seru cuma ya kadang kebalin iyalah ya mau nonton nonton film horror gak? enggak nah kenapa? takut ini loh masa jauh-jauh kok lu yaudah kita mau tidur dulu karena udah malam dan see you next vlog gengs bye 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 nafiy nafiy ya kamu punya nafiy sampai jika Terima kasih.